Halo guys, welcome to channel tutorial apa. Dalam video kali ini, aku memakai Adobe Premiere Pro CC 2018. Dan dalam video kali ini, aku akan membahas tutorial tentang bagaimana sih cara menggabungkan video di Adobe Premiere. Hal yang pertama kita lakukan yaitu membuka Adobe Premiere, kemudian membuat proyek baru. Dan jika kalian penyelola, aku saranin kalian jangan mengubah settingan apapun yang ada di sini. Kecuali nama dan lokasi. Nama adalah nama proyek kamu. Dan lokasi adalah tempat kamu menyimpan proyek kamu. Sekarang klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan masuk ke tampilan berikutnya. Nah, seperti ini. Tampilan di Adobe Premiere Pro. Di atas ini, ada file edit dan kawal-kawalnya. Ini yang dinamakan menu. Sedangkan ini adalah tempat yang menampilkan video-video atau gambar atau suara yang akan kamu edit. Nah, seperti itu juga proyek. Proyek ini, tempat kamu memasukkan atau mengimport video, gambar, suara yang ingin kamu edit. Kalian bisa memasukkannya di sini, guys. Sedangkan timeline, timeline adalah tempat kalian mengedit video, suara, dan gambar. Di sini kalian bisa menggambingkannya. Sedangkan program, program adalah tampilan yang menampilkan video atau gambar atau suara yang sedang kamu edit di sini. Maka, dia akan menampilkan di sini. Nah, sekarang masuk. Langsung ya, guys. Kita akan mengimport video yang akan kita gambarkan. Nah, setelah itu, kita pilih objek. Setelah itu, kita pilih objek. Kemudian, kita preview bagian mana yang ingin kamu edit. Kalian bisa mengandainya. Klik kurut i. Jika kalian ingin mengambil videonya saja, kalian bisa pilih yang ini, guys. Namun, jika kalian mau mengambil audionya saja, kalian bisa pilih yang ini. Atau kalian mau mengambil dua-duanya, kalian bisa pilih gambar yang ini. Ini kalian tarik. Kalian bawa ke sini. Nah, setelah itu, aku mau mengambil videonya saja. Oke, pekas. Sekarang bawa ke sini. Sekarang bawa ke sini. Sekarang bawa ke sini. Sekarang bawa ke sini. jadi kita pilih ini kan langsung ya kalau kalian mau pakai transisi, bisa kita pilih effect disini terus cari video transisi kita pakai yang dasar ya kita pilih diesel kita pilih cross diesel kita memasukkan kita tarik ke ujung video dan dia akan bergantung ini kalau kalian mau makan yang di SD2 terakhir kalian bisa pakai pakai kini ini tidak cocok seperti ini sekarang kita tekan enter untuk merendering biar tidak pasang panas saat ngeplay masuk banget nah setelah seperti ini langsung saja kita kita export ok ctrl A dan untuk merender atau mengexport kita bisa langsung klik ctrl N format format yang akan kalian pakai kalian bisa pilih disini mau aktif png quicktime kalian bisa pilih disini ya guys dan biasanya aku memakai H264 untuk presetnya kamu bisa memilih untuk untuk presetnya kamu bisa memilih untuk YouTube handphone Twitter dan aku pakai YouTube yang di YouTube YouTube dan ini langsung sedia di export oh jangan lupa ctrl 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 nah aku kelupakan gimana sih cara menambahkan suara atau back sound di segi langsung kontrol pilih nisip yang belum oke sekarang kalian pilih dibajar oke lalu kontrol n untuk mengekspor Hai jangan aku beli lusup dan dan ini 2 export sampai selanjutnya kita tunggu kontak-kontak langsung kita cek videonya nah ini dia udah ya guys seperti itu sekian video tutorial kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ingat subscribe itu gratis thank you